Hai selamat datang kembali di channel YouTube gula termantap Indonesia selamat datang di hilang wrestling and you deserve it di video kali ini Mari kita update informasi dan rumor seputar dunia gula profesional di rumor minggu ini kabar yang pertama datang dari Darren yang kalau sekarang namanya Fred Roser ya yang aktif di NJPW strong dia terlibat dalam sebuah podcast yang bernama Lucca Libre online dia ditanya mengenai tentang zaman-zaman dia waktu di WB dulu salah satunya adalah ketika dia menjadi anggota Nexus jadi dari podcast ini tersiar kabar pengalaman dari Darren yang bercerita tentang zaman-zaman waktu awal-awal nexus dibentuk untuk masuk main roster dari NXT bisa dibilang waktu itu nexus masuk dia adalah mereka itu adalah fashion pertama yang diangkat dari NXT dan saat itu bisa dibilang build-upnya bagus promonya bagus matchnya juga lumayan luga storyline juga lumayan bagus tapi sayangnya endingnya ataupun kansnya untuk bisa jadi lebih bagus lagi bisa jadi sesuatu grup yang mendominasi WWE tidak berhasil karena memang bisa di kalau bisa kita flashback ya waktu itu mereka The Nexus ini dibimbing oleh Wade Barrett itu berhadap dengan timnya John Senna dan di Survivor Series waktu itu nah itu adalah momen dimana orang fans banyak bilang kalau saat itulah nexus sudah tidak dominan lagi atau bisa dibilang sudah tidak relevan lagi dalam podcast ini si Fred Roser atau Darren yang ini cerita kalau zaman dulu awal-awal nexus mau dibentuk itu semua anggota nexus itu diajak meeting bersama Vince McMahon dan orang-orang pejabat WWE lainnya ya terus mereka ngobrol soal ide ini dan tercetus suatu kalimat dimana kalau mereka gagal membuat nexus ini bagus ataupun dominan di WWE mereka diancam dipecat jadi pada saat itu Darren yang bilang menjadi seorang anggota di nexus itu adalah tekanan banget karena memang dari awal dibilang kalau mereka nggak berhasil mereka akan dipecat ya seperti yang kita lihat ya tekanan itu mungkin bisa dibilang nexus awal-awal cukup mulai bisa diperhitungkan tapi setelah itu ya gagal-gagal juga alhasil ancaman dari Vince ini memang membuat member-membernya itu jadi tidak fokus atau mungkin tertekan begitu ya menurut saya tapi agak aneh ketika seorang pemimpin ataupun seorang CEO bilang kalau misalnya mereka harus melakukan ini yang terbaik harus membuat ini berhasil kalau nggak dipecat tapi pada saat yang sama ketika mereka sudah menjadi sebuah faction atau grup yang dominan di WWE mereka malah di kalahkan mereka menjadi malah jadi seorang loser di momen-momen yang harusnya mereka bisa naik pada saat itu dan di Renyan bilang inilah yang membuat WWE bisa berhasil dengan The Shield karena mereka belajar dari pengalaman kegagalan The Nexus dan mereka nggak mau lagi The Shield yang memang sebuah grup dari NXT dinaikkan itu menjadi sebuah grup yang bisa lebih dominan dan bisa berhasil dan sukses di WWE terbukti The Shield sukses mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan Nexus yang dulu kabar kedua jadi banyak berita-berita releasing beberapa hari yang lalu yang mengabarkan tentang kalau rating dari Raw itu turun drastis yang merupakan rating terburuk sepanjang masa episode Raw yang sudah tayang berpuluhan tahun di USA Network dan ini membuat Vince jadi geram juga dan sebel juga dan masih akan berpikir untuk merombak dan melakukan perubahan dan ada sebuah sumber yang bilang katanya Vince itu menyalahkan orang-orang yang badannya kecil orang-orang yang tidak besar pukulat-pukulat yang tidak berbadan besar di WWE yang berada di atas sekarang ya Vince menyalahkan mereka karena mereka menurut Vince ya membuat rating Raw tidak bagus jadi Vince ini memang suka banget sama pukulat-pukulat yang berbadan besar seperti Big Show, Ken, Braun Sturman, Lars Sullivan, dan lain sebagainya itulah mengapa orang-orang seperti Otis, Kid Lee itu dikabarkan sempat balik ke performance center lagi banyak orang yang bilang kenapa Kid Lee udah bagus kok dilatih lagi kenapa Otis itu sudah dimain terus tapi kok dibalikin ke performance center lagi jadi dapat dipastikan kalau mereka Kid Lee dan Otis dimasukkan ke performance center itu kemauannya Vince agar mereka bisa lebih bagus lagi menjadi seorang monster atau top monster yang ada di WWE jadi perencaranya ini mau menjadikan Otis ataupun Kid Lee ini orang-orang yang besar itu menjadi seorang seperti Braun Sturman, Ken, dan orang-orang besar lainnya yang cukup mendominasi di WWE soalnya Vince beranggapan kalau kenapa Raw rating itu turun karena Raw ataupun WWE secara keseluruhan sedang tidak punya monster sedang tidak punya monster yang bisa diandalkan orang-orang besar yang bisa diandalkan itulah mengapa Vince ingin membuat WWE punya beberapa monster baru bukan cuma Braun Sturman aja Lars Sullivan sudah tahu dong nasibnya gimana kabar ketiga kalau ngomong soal monster kita tidak lepas dengan yang namanya Braun Sturman jadi Braun Sturman ini tidak ada di tayangan WWE dimanapun di Raw ataupun SmackDown walaupun dia memang di brandnya Raw soalnya saat ini Braun Sturman tengah cedera lutut yang dia dapatkan ketika match di Survivor Series tapi dalam storyline atau cerita dia tidak dibilang kalau lagi cedera dia dibilang itu kena suspend atau dilarang tampil lagi karena memang dia mukulin Adam Pearce di salah satu episode di Raw pada saat itu dan padahal ada rencana kalau Braun Sturman ini mau dilawankan ataupun dihadapkan dengan Drew McIntyre di TLC tapi kabar itu ataupun rencana itu dibatalkan ya karena memang Sturman belum sepenuhnya pulih dan itulah mengapa Drew McIntyre melawan Aegis Style akhirnya di TLC dan Alhamdulillahnya TLC Aegis Style lawan Drew McIntyre jadi lebih keren jadi mantap gak tahu deh kalau sama Braun Sturman apakah jadi sekeren itu dan seperti yang kita lihat mungkin di berbagai media gulat media gulat berita-berita gulat katanya Braun Sturman sudah mengungkapkan bagaimana penampilan barunya di akun Twitter seperti ini apakah ini akan jadi penampilan barunya ataupun tampilan barunya pada saat return nanti yang katanya bakal return ya dalam waktu dekat kabar keempat datang dari Jey Uso yang mengabarkan update tentang informasi bagaimana keadaan Jimmy Uso saudara kembarnya seperti yang kita ketahui Roman Rins punya kaki tangan cuma Jey Uso padahal kan harusnya ada Jimmy Uso di sampingnya lagi karena memang Jimmy Uso gak ada dan gak aktif di WWE di acara SmackDown itu karena memang dia masih cedera lutut yang membuat dia tidak tampil di WWE sejak WrestleMania tidak punya match tidak bisa bergulat di WWE sejak WrestleMania 36 tapi sempat beberapa kali tampil di pay per view ataupun episode tapi hanya tampil-tampil aja gitu loh gak match gak gulat gitu karena memang masih cedera tapi dalam podcast yang bernama Prosiben Max di Instagram si Jey Uso bilang katanya Jimmy itu akan return di tahun 2021 dan bergabung dengan Roman Rins menjadi kaki tangannya Roman Rins juga jadi nanti Roman Rins bersama dengan Paul Hyman dan dua kaki tangannya Jimmy Uso dan Jey Uso itu rencananya tahun 2021 kabar terakhir yang kelima rumor minggu ini datang dari Matt Riddle jadi kontraknya Matt Riddle di WWE itu akan berakhir di bulan Agustus 2021 dan WWE gercep dia ingin cepat-cepat untuk membuat Riddle tanda tanda kontrak barunya lagi untuk tiga tahun ke depan biar biar di-lock gitu biar Riddle gak kemana-mana biar tetap di WWE jadi kabarnya kontrak Riddle yang akan berakhir di bulan Agustus ini sudah di-lock WWE dengan harga 1,2 juta US dollar untuk deal tiga tahun lamanya itu setara dengan satu tahun dia sekitar dapat 400 ribu dollar ya 400 ribu dollar setahun di WWE itu cukup banyak ya cukup mantap ketimbang di promosi gulat lainnya dan Riddle kemungkinan akan tanda tangan tapi belum jelas lagi atau apakah dia sudah tanda tangan atau belum dan pastinya WWE akan terus mengejar-ngejar ya biar Riddle taruh tangan cepat karena mungkin langsung dikasih angle atau storyline yang bagus biar dia betah enak nih di WWE aku taruh tangan lagi lah seperti yang kita ketahui bener saja Riddle itu sudah di-lock dan direncanakan akan feud dengan Bobby Leslie dan akan match di Royal Rumble for US Champion kita saksikan saja bagaimana kelanjutannya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan rumor minggu ini jangan lupa teman-teman yang belum subscribe mohon subscribe dulu ya biar saya makin semangat kalau subscribe-nya makin banyak di like juga di komen juga kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa di komen diramein di share sama teman-teman yang lainnya biar view nya makin nambah makin banyak dan saya makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya terima kasih sudah menonton di channel YouTube gula termantap se-Indonesia gilang wrestling and you deserve it U.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S Terima kasih.